Nah, salah satu penghobi sobat-atah si Leopard Gecko ini adalah Paman Eri, teman. Sepertinya Paman lagi milih indukan, nih. Pasti mau penjodohan, ya? Aduh, kayak zamannya si Tim Merubaya aja, deh. Oh ya, ciri-ciri yang terlihat pada indukan betina yang siap reproduksi bisa dilihat pada bagian perutnya yang mulai kemerahan. Sedangkan pada jantan, tidak ada ciri khusus. Pastikan sudah cukup umur saja ya, Paman. Nah, kalau sudah disatukan begini, mereka masih membutuhkan waktu untuk PDKT mengenal satu sama lain. Ya, semoga kalian menemukan kecocokannya, Sob. Jika sang jantan telah menggentarkan ekornya, itu berarti mereka sudah saling tertarik. Kalau sudah begini sih, sang betina juga nggak bisa nolak, deh. Mereka sudah melewati masa bereproduksi dan harus segera dipisahkan, teman. Eits, Paman tidak berniat jahat kok. Ini demi sang betina, agar dapat menghasilkan telur yang baik. Biasanya, membutuhkan waktu paling lama satu minggu untuk ia dapat bertelur. Rata-rata, leopard gecko dapat menghasilkan dua butir telur setiap kali bereproduksi. Ayo, Paman! Panen telur-telurnya! Telur akan diirami dengan menggunakan inkubata, teman. Dengan bantuan suhu hangat yang disesuaikan mirip seperti di habitat aslinya. Dapat dipastikan, dua bulan kemudian, telur dapat menetas dengan sempurna, deh. Hebat! Yuhuu! Ini dia nih, anakan yang baru menetas. Ayo, Paman! Pindahkan ke kandang khusus, ya! Pada alas media penyimpanannya, harus sedikit lembab, teman. Ini berguna untuk membersihkan tubuhnya dari sisa kokopit dan membantunya saat akan berganti kulit. Oh iya, si kecil ini belum perlu diberi makan, teman. Karena ia masih memiliki cadangan makanan dari dalam telur yang mampu bertahan hingga satu minggu lamanya. Jadi, jatah makannya mending buat otan saja, ya, Paman! Hihihihi Nah, kalau sudah berumur semingguan, baru deh sobat kecil otan ini bisa dikasih makan. Disesuaikan juga dengan ukuran tubuhnya yang masih cuwili. Cukup beri iya pakan ulat Hongkong. Makan yang banyak, sup, biar cepat besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.